Apel Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PDTH atau Pemecatan Terhadap Oknum Polisi Nagal yang berdinas di jajaran Pol Dariau ini berlangsung di halaman upacara Mapol Dariau. Salah seorang oknum polisi yang dipecat dari kesatuan dihadirkan dalam apel upacara. Sementara pemecatan dilakukan langsung ke Pol Dariau Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara yang disaksikan seluruh pejabat utama Pol Dariau dan ratusan personil polisi yang bertugas di Pol Dariau. Pemecatan oknum polisi yang dilakukan ke Pol Dariau dimulai dengan penanggalan bed atau topi hingga pakaian dinas yang dikenakan. 27 orang ini dia tercatat sebagai anggota polisi tapi senyatanya dia tidak bertugas di polisi. Termasuknya si Taufik ini karena dia melakukan pencurian. Juga ada kasur yang lain, pengenayaan, katanya begitu demikian. Nah terakhir masalah narkoba. Nah itu dampaknya jadi karena dia sudah tidak pernah masuk terus didiami, tidak diputus-putus. Nah jadi melakukan kejahatan dibilang. Walau demikian saya berharap kepada si Taufik Hidayat ini ya bisa menjadi warga negara yang baik kemudian setelah proses narkoba. 27 polisi nakal yang dipecat sebagian diantaranya sudah mendapat keputusan tetap pengadilan atau dipenjara. Ahad Laila Isnin melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.